Pemerintahan Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung saat ini telah menerima berbagai bantuan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten Menurut Kepala Desa Neglasari Haji Suherman bahwa bantuan tersebut selain diterapkan kepada berbagai program pembangunan juga telah disalurkan bantuan tersebut kepada warga masyarakat penerima manfaat dengan harapan melalui bantuan tersebut masyarakat bisa terbantu ekonomi juga pembangunannya bisa meningkat juga menghimbau kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan dapat menghubungi pengurus pemerintah setempat atas bantuan tersebut, warga masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas bantuannya dari Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Agus BR melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Sarana untuk olahraga Artinya disini jelas bahwanya Anggaran-anggaran yang masuk ke tingkat desa itu Harus bisa membalah dan memilih Dan yang jelas baik hukumnya Dengan apa yang hukumnya ada di dana desa Buat Bantuan BSPS ya Dari kementerian Ini mudah-mudahan bermanfaat Tentang buat masyarakat dan saya juga Walaupun tidak ada aturan yang baku Mengenai LPMD artinya harus terjun Kenapa demikian Karena LPMD paham tentang teknis Artinya pembangunan dengan uang tadi jumlahnya sekian Yang saya sampaikan ya 15 juta setengah untuk kaupat 2 juta setengah 15 juta untuk adanya bahan mudah-mudahan Ini bisa optimal Dipergunakan oleh masyarakat Apalagi ada swadaya Misal bisa di keramik dan sebagainya Tapi kalau tidak swadaya minimah cukupkan uang dari pemerintah Sehingga mudah-mudahan masyarakat berubahan perubahan Karena jelas didukung dengan rumahnya yang mungkin bagus Sehingga menurutkan perlaku kita sehat Terlaku kita dengan paketika yang baik juga Sehingga harapan kepala desa mudah-mudahan Menjadi warga masyarakat yang Daltun dan Petun Lugokun dan Husun Petimat tentunya Berapa unit? 20 20 unit jadi berapa RW? Semua RW 14 RW ada Berapa unit Alhamdulillah Atur Nuhun Ke pemerintahan pusat Ketamina Kabupaten Sekarang di pemerintahan daerah Nyata Tidasa Neglasari Nuhutamina Ketulurah Haji Suherman Sekarang aparat sedaya Diti RW 10 Ht2 Mengucapkan Alhamdulillah Atas Nuntosan Nuntos Kabupaten Pembangunan Pembangunan Di desa neglasari Makin majeng Kalau warga-warga Nusane Nusane Atur Nuhun Alhamdulillah Kata pipis Amin Entas kan Kalau ini Karena bisa di keramik Tadi menjual itu Sekarang di biar Bapak Oh Siap Sekarang Ketutu Nah Mereka Masih gak Sampai Semang Sampai 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 Kalau Halo Sampai 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 yang saya sampaikan di depan Bapak-Bapak Soti yang keempat bantuan dari Perus Jawa Barat yang kelima bantuan dari Kemensos kekenap bantuan dari BRT yang ketujuh mungkin ini bantuan juga artinya maaf dari peraknya sehingga mudah-mudahan tadi saya sampaikan ini semua walaupun tidak berata semua akan kebagian harapan ke depan mudah-mudahan pemerintah daerah dan pusat apabila menurunkan artinya bantuan tolong sesuaikan dengan artinya yang pihak pendata contoh didata dengan begitu solid artinya terus disampaikan kepada Kabupaten dan itu diadop mungkin karena itu yang namanya diusulkan itu artinya betul-betul harus menerima bantuan dan kalau toh memang artinya belum menerima bantuan bagaimana cara mencari solusi sehingga ini akan mendapat bantuan semacam saya mohon maaf kepada izin Bukti Bandung saya menyampaikan hal tersebut sehingga pembantu respon karena yang dulu sudah 4 kali menang dan sekarang dengan artinya bisa anggaran tersebut dipakai kepada orang-orang yang bantuan tersebut maksudnya kepada orang-orang yang belum menerima bantuan terakhir dari saya mudah-mudahan pemerintah daerah dan pusat apabila menurunkan anggaran apapun minimal disitu harus ada dana operasional mungkin ada himbawan nih buat masyarakat yang mungkin masih belum memahami Pak himbawan apa yang disampaikan Pak? ya himbawan saya buat masyarakat tolong ditanya kepada artinya pengurus tempat, PRT, PRW, disitu ada BPD, disitu ada MUI disitu tanya, nah langsung kalau tidak misalkan belum puas menanyakan kepada orang-orang tersebut silahkan datang ke desa disini ada puskesos, fungsi puskesos satu di bidang pendidikan, dua di bidang kesehatan ketidur di bantuan sosial baik rumah, ribuan dan sebagainya karena itu silahkan kondilasi dengan orang-orang yang saya sampaikan tadi lembaga-lembaga bil khusus yang ada di desa puskesos selamat menikmati dan kemudian mudah-mudahan pada kekades neglasari tetap sehat di pasi halus dikina luas, amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati